Menarik, biasanya itu Bung Hendri Satrio itu rame banget, aktif, sekarang tuh banyak antengnya. Itu kenapa? Apakah banyak sentuhan-sentuhan rohani yang mengusip jiwa raga seorang Hengsat? Tidak ingin bertobat? Saya tuh jadi ngerasa kecil, karena ya kedua kokoh ini tuh canggih-canggih gitu, bukan canggih-canggih dari omongannya, tapi kok bisa gitu sih nih orang hidupnya gitu. Mau saya gimana ya, misalnya nih, saya kan mengagumi kokoh berdua nih sekarang, itu tuh rasanya apa ya? Semakin ingin berdakwah kah? Semakin kagum kah? Atau ginilah gampangnya, orang paling bejat apa yang pernah diubah oleh kokoh berdua jadi? Dia lebih tawakal lah kepada Allah gitu kira-kira. Karena kan tadi, ini berlanjut nih, pertanyaanku banyak banget nih makanya. Sampai aku luar, sampai semuanya. Mungkin aku bisa terjemahkan yang pertama, apakah ketika banyak fans itu membuat, apa, menjadi dorongan ingin lebih, ingin berdakwah? Itu satu. Terus yang kedua, tadi ya. Ya itu, sebejat apa orang itu. Terus yang ketiga ya, emang lu berdua tuh lahir tuh udah canggih gini ngomongnya ya? Apakah harus belajar tuh? Udah peter ngomong semua gitu ya? Maksud gue tuh, hidup ini, kalau ngeliat mereka berdua tuh aman, tenang, gak ada apa-apa, gak ada pinjol, gak ada apa-apa. Jadi udah ngalir aja gitu. Udah sok aja, hidup tuh tenang gitu ya. Kalau ada apa-apa itu karena Allah, karena apa, karena Allah gitu kan. Kan jadi, kok enak bener sih hidup mereka tuh? Gue jadi ini. Mempertanyakan diri sendiri kayak duto tadi ya? Lebih keiri sih sebetulnya. Iri. Kok bisa gitu ya? Oke, kok Brian, jawab yang pertama dulu. Semakin banyak fans karena sudah ada apa ya, era digital ini, apakah semakin mendorongin khutbah atau gimana? Apa yang popularitas itu buat? Pertama, jadi berantem mulu sama istri. Dimarahin istri mulu, kamu teh kalau bikin, gak sih. Jadi Sunda kalau ketemu maksudnya. Kamu tuh kalau bikin konten, udahlah ya. Jangan yang kontroversi-kontroversi, yang meledak kamar-kamar ini itu. Jadi yang pendeta yang biasa-biasa aja lah gitu. Tapi kan memang pribadi aku tuh sukanya yang lebih... Ekstrim. Ekstrim gitu kan, untuk menyampaikan pesan dengan cara-cara yang itu. Nah istri, kayak baru bulan lalu, ada ibu-ibu dateng. Aku lagi ngobrol sama temen, ibu-ibu tiba-ibu dateng nangis. Udah, kenapa ini? Kok aku seneng banget, aku budak. Tapi aku dari jaman-jaman COVID, aku denger konten koko. Waktu itu aku banyak ditipu orang, bisnis aku lagi anjlok. Aku tiba-tiba lewat aja, ini siapa sih? Ini muka Cina ini di FVP terus-terusan. Akhirnya aku dengerin satu. Dan aku berasa banget, kalau Tuhan sayang sama aku. Thank you, aku jadi bisa melewati masa terburuk itu. Dan aku mendengar kayak gitu udah happy banget. Oke, silahkan, silahkan. Itu menurut gue gak gampangin masalah tuh. Kenapa? Karena Tuhan sayang aku itu, itu menurut gue gak gampangin masalah tuh. Kenapa? Karena gak segampang itu juga gitu. Tuhan sayang aku, oke. Santai. Oke, nanti Tuhan sayang gue lah. Nanti juga diberesin sama Tuhan gitu kan. Kan kadang-kadang kita ngerasa gitu tuh. Kan kalau ngeliat lo berdua tuh, masalah tuh beres sama langit gitu. Nanti juga diberesin lah. Lo gak usah mikir yang gak gak, gak usah takut macam-macam. Pokoknya Tuhan sayang lo. Itu kan ngegampangin masalah bukan? Nah, kalau gak juga ikutin jalan beliau berdua dong, hijrah. Ya dong. S2S, deh. Bunda fit. Dia mah, lu yang ngekak.